Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kota Juang Channel Sudah lama saya tidak pernah upload video Karena memang banyak kesibukan yang saya kerjakan sehari-hari Hari ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan Khususnya teman-teman di desa Yang kepengen menanam Baik itu secara polybag maupun secara langsung ke tanah Ataupun bedengan Jadi buat kita yang sibuk Ataupun memang kalau saya sedikit pemalas Jadi cara saya untuk membuat kompos itu Sangat mudah dan bisa saya pakai cepat Paling lama butuh tiga hari Sudah bisa saya gunakan Oke baik lihat triknya ini Oke kawan-kawan Ini yang sedang dilihat di kamera ini Ini adalah kompos yang saya buat kurang lebih tiga hari yang lalu Dan hari ini rencananya akan saya gunakan Jadi akan saya gunakan Ini saya sudah siapkan karung-karungnya Ini rencana saya tanami jahe kawan-kawan Nah kompos ini saya ambil dari Dedaunan bambu busuk Coba nih kalau bisa dilihat disini Nah dedaunan bambu busuk Ini saya ambil langsung dari pohonnya Ini tidak lama Karena apabila saya harus membuatnya susah-susah Atau pengomposan Itu saya tidak punya waktu Yang kedua juga saya cukup memalas Ini buktinya kalau saya ambil kompos bambu kawan-kawan Nah kompos bambu ini kawan-kawan Selain dia mudah cepat dan memang sangat direkomendasikan untuk para petani-petani yang sedikit malas seperti saya Di dalam kompos bambu ini juga Sudah ada mengandung Trico dermanya Yaitu sejenis jamur Pemakan jamur yang memang sangat bermanfaat Untuk melindungi tanaman kita Dari jamur pusarium Busuk batang Dan akar Jadi kawan-kawan Jadi kita ini selain Mudah dalam Pembuatannya Pengambilannya Yang kedua Kita sudah ada Bonus Bibit jamur tricoderma Yang otomatis ikut dalam Dalam kompos kita ini Karena Trico derma itu Paling banyak ditemukan adalah di Rumpunan bambu Akar-akar bambu Itu kawan-kawan Kalau kesuburan jangan khawatir Kawan-kawan kita Bisa melihat sendiri Pohon bambu itu dapat tumbuh subur Sangat subur Itu tanpa ada pernah ada yang Memberinya pupuk Jadi logikanya Bahwa Pohon bambu ini bertahan Dari Organik yang dihasilkan sendiri Oke Boleh kawan-kawan coba Ini sedikit yang saya bagikan Semoga Bermanfaat Bermanfaat Untuk Petani-petani malas Terima kasih Sudah mengikuti saya Jika ini bermanfaat Silahkan share Kawan-kawan Tapi Ya Ada baiknya Dicoba Nanti Dengan sendirinya Kawan-kawan akan Tahu bahwa Kompos dari Dari rumpunan bambu ini Ini sangat Sangat efektif Dan hasilnya Joss Kawan-kawan Oke Terima kasih Semuanya Sampai Berjumpa lagi Di lain Kesempatan Saya mau nanam-nanam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh